Ada satu orang pengusaha, clearly pengusaha, dan dia bukan pendukung Anies di 2017. Dan dia bicara kemana-mana bahwa saya bukan pendukung Anies. Tapi ketika dia menang jadi gubernur, tidak ada urusan saya yang dipersulit. Dan tidak ada orang Anies yang datang ke saya minta cawi-cawi, minta duit. Karena itu, hari ini saya katakan, ini depan banyak orang nih. Saya dukung Anies, itu banyak orang terkejut. Nah saya melihat, saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Tapi kan saya tahu kenapa dia menjadi pembenci. Jadi merasa dekat sama Anies, karena merasa dekat sama Anies mau ngatur-ngatur nih dinas-dinas, mau main macam-macam, kan gak bisa ada. Kan gak bisa juga. Gak mau ngomong ke sini coba. Waktu di DKI, nampak. Dan itu muncul kepercayaan saya sama dia, contoh. Kenapa nampak? Kenapa kalau orang mengokupasi lahan sungai, masyarakat kecil digusur? Ingat ya, mengokupasi lahan sungai dengan alasan undang-undang DAS. Ya kan? Daerah aliran sungai, kalau dia masyarakat kecil digusur. Alasannya undang-undang dan aturan. Kenapa orang-orang kaya yang dikemang-kemang itu, yang di sedurman itu, di bibir sungai itu dia tinggal bikin beton. Kenapa gak digusur? Kesetarannya mana? Ya, kenapa gak digusur? Apa karena dia kuat tidak tergusur? Karena dia lemah, dia tergusur. Kenapa orang miskin tinggal di kampung akuarium, dibilang mengokupansi lahannya, lahannya pemerintah. Kenapa orang kaya boleh pakai lahan pemerintah atas nama BOT, atas nama hak guna usaha. Dia bisa berbisnis di lahan pemerintah. Sementara rakyat kecil tinggal di situ hanya untuk tempat tinggal, gak boleh. Anda meminta Anies agar... Saya urusin yang begini-begini. Nanti kelak? Iya. Oke. Dan menurut saya untuk di Jakarta, menurut saya, ini subjektifitas saya, tidak ada yang sempurna. Tapi 83 persen yang survei ini bukan lembaga politiknya Anies Baswedan. Tapi yang survei ini adalah lembaga politik yang orang tahu, quote-unquote, itu berseberangan sama Anies Baswedan. Maka jadi relevan pertanyaanku sebelum saya ke Fahri Hamza. Anies tidak punya duit. Lagi-lagi yang kita lihat ya, dia bukan orang kaya. Kaya raya setidaknya. Apalagi kalau kemudian mau membiayai dirinya untuk capres. Cok, apa yang kau bayangkan bahwa Anies bisa sampai pada tahap-tahap berikutnya dengan keterbatasan dana dan pembiayaan nantinya? Kalau dia tidak beralih ke para konglomerat, toke, kek, atau apapun pengistilahannya. Ya, sebelum orang bilang oligarki, saya sudah tulis gitu bahasa itu. Sebelum populer, orang sudah bilang, tapi sebelum populer sekarang itu. Menurut saya di 2017 itu, ini kan yang nampak nih, kita nggak bicara yang nggak nampak ya. Yang nampak. Anies bisa keluar dari situ. Sekarang tunjukkan satu program Anies yang terasa atau paling tidak teridentifikasi bahwa program itu adalah programnya para kaum pemilik modal. Jadi dia bisa lolos. Jadi Anies, Pak Akbar, Pak Fahri, saya mungkin secara materi, mungkin kurang lebih sama lah kira-kira kayak begitu ya. Tapi Pak Akbar malah bisa lolos di Senayan. Pak Fahri lolos di Senayan, saya nggak lolos. Kalau lihat rekod ini saya cerita sedikit itu, saya bikin donasi, Pak Akbar. Itu ada di terekam itu, lembaganya juga jelas itu. Jadi maksud saya dia sudah kembali ke Anies, dia sudah melewatin itu. Dan dia bisa lolos itu. Jadi ke depan, saya yakin, saya yakin sekali, sangat yakin bahwa dia akan mampu tidak 100% independen. Karena siapa sih yang bisa 100% independen tuh? Orang ada dukung, bantuan, dan kemudian orang datang minta ini, minta itu. Tapi saya yakin dia bisa. Jok, saya pernah mengelola salah satu cabres. Mahal, Jok. Lebih dari 1 triliun. Anda yakin Anies bisa mendapatkan itu? Mendapatkan apanya? Uangnya? Iya, untuk membiaya. Uang sebanyak itu? Tentu, bukan, bukan uang. Untuk membiaya dirinya nanti ketika berkampanye. Dia tidak mungkin uang Anies. Tentu saja, saya maksud. Tapi untuk mendapatkannya itu kan berarti dia harus berbicara dengan orang lain. Oh iya. Jadi gini ya, Pak Akbar. Saya datang ke Pak Akbar minta bantuan dana kempanye. Oke. Uang datang. Dengan catatan reservo macam-macam. Tapi apakah kita berani menegasikan ada orang datang tanpa diminta membantu uang? Fakta itu juga ada. Nah, dua fakta ini itu akan melahirkan dua perilaku yang berbeda. Katakanlah, boleh saya kasih contoh, saya gak sebut nama orang lain. Ada satu orang pengusaha. Clearly pengusaha. Dan dia bukan pendukung Anies di 2017. Dan dia bicara kemana-mana. Bahwa saya bukan pendukung Anies. Tapi ketika dia menang jadi gubernur, tidak ada urusan saya yang dipersulit. Dan tidak ada orang Anies yang datang ke saya minta cawe-cawe minta duit. Karena itu, hari ini saya katakan, ini depan banyak orang nih. Saya dukung Anies, itu banyak orang terkejut. Dukung sejarah finansial? Dukung, dukung tidak bilang sejarah finansial. Saya dukung Anies. Tapi konsekuensi ketika ada seorang tokoh di kalangan dunia usaha mengatakan dukung, dan bicara di kalangan itu, pasti punya konsekuensi itu. Nah, menurut saya, ini akan berbeda nanti. Berbeda. Pak Bar, saya kasih ilustrasi lagi ya, contoh yang paling gampang. Saya mau bikin perbandingan. Dulu waktu 2012, Gilkada DKI. Pak Asim terang-terangan itu bicara. Saya bantu sekian Pak Jokowi. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan, saya cuma minta sebagai Dewan Penasehat Ragunan. Itu bisa dicek itu. Tidak ada orang yang berisik itu. Kalau bahasanya dibilang tidak akan menjadi bagian itu, itu sepenuhnya sulit saya kira. Kalau kita misalnya, karena gini, bohir itu penting. Harusnya kedudukannya dianggap sama dengan yang bukan bohir. Karena kan sama-sama warga negara ini. Ini kan yang menjadi problem kita selama ini begini, kalau kita perlu rakyat, seolah-olah tidak perlu bohir gitu. Kan itu yang ada. Perlu bohir, tidak perlu rakyat. Ya, ini semua sama-sama warga negara. Tidak akan bisa dihindari. Nah, tinggal nanti kita akan lihat. Nah, prediksi kita akan melihat Anies nanti, lihat bagaimana dia di DKI. Nah, saya melihat. Saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Tapi kan saya tahu kenapa dia menjadi pembenci. Jadi, merasa dekat sama Anies. Karena merasa dekat sama Anies, mau ngatur-ngatur jinas-jinas, mau main macam-macam, kan nggak bisa ada. Kan nggak bisa juga. Nggak mau ngomongin sini, Cok. Ya, menurut saya, kita kan tadi udah bilang ngomongin jadi gitu kayak anak kecil, masa kita jadi anak kecil juga. Tapi kan kita tahu. Maksudnya gini, saya maksudnya gini, ada orang bilang Pak Anies susah dihubungin. Kenapa saya kalau hubungin bisa? Kenapa kalau saya WA dibalas? Kenapa? Berarti saya tahu bahwa saya tidak membebani beliau. Dan dia menerima WA saya karena dia menganggap yang dia terima ini bukan beban. Dan saya kira itu manusiawi sama kita semua ini. Oh, itu misalnya sebagai sebuah contoh aja. Melihat orang banyak. Karena banyak teman-teman yang saya anggap kecewa, keluhannya disitu. Susah berkomunikasi. Nah, itu yang saya bilang itu. Jadi kesimpulannya, saya mau katakan gini, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kita pilih nanti, adalah apa yang tersedia. Kan sama kayak kita milih Pak Jokowi. Waktu itu. Tidak sempurna juga kan beliau. Tapi karena lawannya sama Pak Prabowo, pilihan kita pada waktu itu Pak Jokowi. Dan saya konsisten sampai 2019, pilihan saya tetap Pak Jokowi. Kalau besok pun nanti misalnya masih pemilu, lawannya cuma dua, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, saya tetap pilih Pak Jokowi. Kita lihat nanti siapa yang bertarung. Dan saya memutuskan bahwa Anies orang yang paling layak untuk melanjutkan ke pemimpinan Jokowi. Kita hormati itu, Jok. Dan tentu saja kita bisa paham penjelasan-penjelasan itu. Terima kasih telah menonton!